Intro Harus jarang ya, Nek? Gue nangis ya Lalu orangnya sedia ya Tapi aku itu mau buktikan bahwa kita perempuan itu Nansia, seserong-serongnya perempuan itu ada titik lemahnya Titik lemahnya mungkin buat aku ada di keluarga ya Karena ya mungkin anak-anak kan pasti udah tau ya Memang gue berada dengan masalah kemarin-kemari kemikan gitu Tapi kan bener-bener aku tidak bisa cerita apa problemnya details dan yang macem Tapi yang buat aku sebenernya every marriage has its own issue Ya gak sih? Kayaknya gak biaya kalo rumah tangga Yang temen-temen liat kan di Instagram itu mah It's just the beautiful one Kayak sekarang juga orang pada hairball Artis tuh ternyata cuma di Instagramnya doang semua manis-manis Ya iyalah, terus lu mau apa? Mau gue expect gue membuka air rumah tangga kamu di Instagram? Sorry, I'm not one of them Kayak gitu-gitu Jadi kalo buat gue Kayak kemarin-marin gue banyak DM juga dapet Oh ternyata manisnya cuma di Instagram Of course Yang manis cuma di social media Karena the real life economy always beautiful Gak mungkin Mamis bun Namanya hidup pasti ada pop Ada daunnya gitu Dan saya Dari hampir 11 tahun kurang Menikah dengan saudariku Memutuskan dan berjanji untuk tidak mau membuka Kalaupun apapun yang terjadi di dalam rumah tangga Tidak mau membuka air Dan tidak mau menjalankan dan lain-lain Buat apa? Kan he's the father of my kids Dia kan bapak dari anak-anak aku Menjalankan dia Menjalankan aku Oh artis lu semua Kalo yang trending Oh enggak Enggak cuma artis Orang biasa juga sama Cuma kebetulan kan kami We're on the spotlight Tapi bukan berarti Karena lu artis lu Kebal dengan masalah Imun Sama kok semua Enggak Maksudnya aku Tadi tuh kalo lagunya Rio tuh Mungkin Apa ya Kadang-kadang kalo ngobrol sama temen Kan belum tentu kita bisa Hati tuh Teg Atau pas lagu tuh Lagu tuh kayak bercerita Jadi bener-bener kayak Aku juga gak pernah sih Hampir gak pernah Nangis Tentang diri aku ya Itu di Apa namanya TV Tapi ya kadang-kadang Namanya orang Ya ini aja sih Apa namanya Keluar begitu aja Dan Ya Apa ya Ya kami sih berusaha Untuk Lagi-lagi gitu Mengelamatkan Karena kan ada dua anak-anak Untuk komunikasi sekarang Sama Tadi malam baru berbicara Ya Aku bilang Apa namanya Supaya Ada kebahagiaan Bukan hanya bersama-sama Tapi bersama-sama Dan bahagia Karena aku gak pengen Sama-sama tapi kita gak bahagia Pengen sama-sama Bahagia Dan Yang selalu diinginkan aku tuh Ya aku juga berusaha Untuk ngomong ke diri Kau ada lagi Pernikahan itu bukan hanya Sekedar masalah Perasaan Marriage is not only But feeling Karena kalo cuma masalah feeling Bosak, cabut Kan Itu kan It's a commitment Yang penuh buat pikiran aku Berjuang Berusaha Ingat ini diri tiap hari Yuk, 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 yuk Yadinya bukan cuma manusia nih Luang-luang sama Tuhan Nah, ekspor polisi disini Gak sih Luang-luang muda Tapi berusaha untuk Tapi ya We already told Belum tahu seperti apanya Kedepannya Nanti pelan-pelan aku juga bilang sama Tyson Maset ke depannya Yang berarti kan sudah ada Komunikasi Ngobrol lagi Berarti kan sudah ada silat lah Ni lagi kan Karena Karena apa? Karena Karena I think We went to marriage conference I think It's about time For two of us Kita berdua Karena kan orang bisa kasih advice juga Orang bisa kasih masyarakat Tetap yang ngejamainya Kita berdua Jadi makinnya waktunya Kita berdua Kulindang Nanya kepada Tuhan Apa yang kita harus lakiin Kita harus kemana Udah pokoknya berdua Anak-anak kan gimana? Maka Maka Anak-anak Anak-anak kan kita waktunya Bebuk-bukan Bebuk-bukan Jadi anak-anak They're okay They're mom and dad still in the same house Of course Yes Berarti memang tidak berpisah Sebeda atap Tidak There are some of the times Kadang-kadang mungkin kita pengen cabut Tapi aku masih harus Bukan Mungkin kalau cuma kena partner Aku bisa Setelah aku cabut Anak-anak pasti keganggu Apa namanya Ya tadi ada ayah ibunya Pasti keganggu Dia itu aku yang bersama Aku selalu nyakin Dan ntar makin jauh Makin jauh makin nyaman Tanpa ada Pasangan Dan kita lagi Itu terhadapnya sama-sama Setiap rumah tangga Menurut aku pasti gini Tahun pertama ada masalahnya apa Tahun kelima ada masalahnya Tahun kelima Tapi aku paling gak setuju Kalau orang bilang Setelah lima tahun It's gonna be easy Gak ada comfort zone Gak ada zona aman Dalam rumah tangga Setiap tahun pasti ada tantangan Segeri-segeri Cuma Cuma Mungkin kemarin karena kebuka ke media Ada yang mungkin Kita udah anas juga Tapi tidak kebuka ke media Kalau masalahnya parah ini Yang paling Bucatnya Teparannya tadi pasti Gak cuma karakter Karena saya bilang Saya tuh gak pernah ada KDN Gak pernah ada master ekonomi Gak pernah ada orang ketiga It's just character Makanya orang benar-benar Orang bercerai gini Pasti orang ketiga Gak juga Orang kalo udah nikah gak tau deh Masuk tutup WSI aja Bisa jadi problem Kalo udah menikah tuh udah Boleh nikah lama ya Itu hal kecil aja Kalo gak dibalasnya Itu bisa jadi trigger Makanya Wordnya adalah Sabar Tadi semua temen-temen udah Sabar Sabar tuh It's easy to say It's hard to do ya Sabar dan ikhlas tuh Shush Shush Saya sama orang Australia Saya orang Batak Keras Dia juga keras Gitu Itu makanya Egonnya harus sama-sama Harus menurut gak dengan Tuhan Menurut sama Tuhan itu kan Jaga gampang Bener Diproses dibentuk sama Tuhan Itu kan gampang Iya